Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe jika anda ingin support channel ini. Dan berikan komen-komen yang membina supaya saya dapat meningkatkan lagi mutu dan kualiti video saya dan channel saya. Mari kita lihat apa yang ada hari ini. Let's go! Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Kali ini saya akan menyampaikan satu berita politik dari luar negara, yaitu dari negara Itali. Tajuk berita, Perdana Menteri Itali letak jawatan susulan pergolakan politik. Pentadbiran Conte mula goya selepas bekas Perdana Menteri Matteo Renzi menarik sekuangan terhadap partinya Italia Viva pada 14 Januari lalu. Perdana Menteri Itali gesip Conte mengumumkan perletakan jawatannya yang berkuat-kuasa hari ini dipercayai dalam usaha mendapat mandat bagi pembentukan pentadbiran baharu susulan pergolakan politik di negara itu. Memetik laporan media antarabangsa, perkara itu yang disakan oleh pejabat Perdana Menteri memaklumkan, Conte akan mengadakan mesyuarat kabinet dan memberi tahu barisan menterinya berhubung hasratnya untuk berkunjung ke Quirinelle, pejabat Sergio Mattarella, bagi menyampaikan hasrat peletakan jawatannya itu. Itali dilanda pergolakan politik sejak beberapa minggu lalu, terutama berhubung tindakan pemerintah menangani wabak COVID-19. Conte bertahan dengan undi percaya di parlimen minggu lalu, tetapi gagal mendapatkan majoriti di senat. Sekaligus menyebabkan kerajaan yang dibinanya adalah lemah. Sehingga kini juga, lebih 85 ribu penduduk di Itali terkorban akibat COVID-19 sekaligus melumpuhkan ekonomi negara itu. Sekian saja berita luar negara hari ini. Terima kasih.